Baik bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat pagi Selamat Apa ya semangat ya Karena ini adalah detik-detik kalian Untuk menghabiskan di semester genap Ya karena tidak terasa Ini sudah masuk pekan ke-14 Pekan ini Jadi artinya Kurang satu pekan lagi sebetulnya ya Karena pekan ke-16 kan sudah jadwal uas Jadi sebetulnya tinggal satu pekan lagi Untuk berikutnya Kalian melaksanakan sesi perkuliahan Artinya sudah selesai ya Semua proses perkuliahan di semester genap ini Tinggal kalian bagaimana mempertanggungjawabkan Apa yang sudah kalian pelajari Apa yang sudah kalian simak Sejauh ini untuk bisa mengerjakan uasnya Dengan apa ya Ya sesuai dengan harapan lah ya Karena pasti setiap dari kalian kan punya harapan yang berbeda-beda Punya target yang berbeda-beda Tetapi pada prinsipnya target itu pasti ingin nilainya maksimal Namun tentunya maksimal itu tidak bisa kita hanya sekedar omong doang atau omdo gitu ya Saya ingin nilainya A Bu Tapi tidak diiringi dengan upaya dan kerja keras Atau belajar yang serius Jadi kalau ingin mendapatkan nilai A Berarti kalian harus berproses itu dengan baik Tidak boleh setengah-tengah dan tidak hanya mempersiapkan untuk uas Bahkan nilai yang diinginkan Atau nilai yang diharapkan Ini tidak hanya untuk mata kuliah biokimia ya Semua mata kuliah yang kalian ambil di semester ini Karena sangat sayang sekali Kalau kalian menyanyiakan kesempatan yang ada Apalagi mengingat kesempatan kalian untuk mengulang itu Tidak bisa dalam waktu satu waktu ya Artinya dalam satu semester Kalau memang tidak lulus ya nanti akan diulang di semester berikutnya lagi Artinya kalau kalian ada yang sampai mengulang Berarti kalian harus memperpanjang waktu Memperpanjang waktu artinya Kalian harus meluangkan waktu lagi Untuk mengejar ketertinggalan atau kekurangan nilai yang ada Ya saya sih berharapnya jangan sampai ada yang tertinggal ya Karena kalau proses masuk kita kuliah sama Maka proses keluarnya pun juga sama Jadi kalau semuanya dalam waktu enam semester Ya semuanya harus enam semester Harus sudah di wisuda Kenapa saya mengingatkan ini? Karena kita seringkali lalai Seringkali terlena Ah masih nanti, ah masih nanti Tapi ternyata nanti itu ditentukan Apa yang saat ini sedang kita laksanakan Apa yang saat ini sedang kita tempuh Kalau semuanya aman di setiap semester Maka insya Allah di akhir nanti tidak ada kendala Tinggal kalian fokus untuk tugas akhir Dan fokus untuk PKL Dan fokus untuk persiapan uji kompetensi Itu saja tidak mengulang mata kuliah-mata kuliah Yang selama semester-semester berikutnya Mungkin kalian lalai seperti itu Karena sudah banyak contoh-contohnya Jangan sampai kalian mengalami hal yang sama Baik itu sekedar mengingatkan ya Karena saya tidak ingin kalian menyesal kemudian Karena bagaimanapun Kami juga sedih kalau seandainya ada yang sampai Terkendala ya Sampai tidak bisa lulus tepat waktu Baik untuk mata kuliah biokimia Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Kita sudah masuk bab metabolisme protein dan asam amino Dan ini di awal-awal kita pertemuan Ini sudah saya laksanakan sesi tanya-jawabnya Mengenai karakteristik umumnya Kemudian jenis-jenis asam amino itu apa saja Kemudian metabolisme yang terjadi di dalam tubuh itu Bagaimana organ apa saja yang terlibat Dan lain-lainnya itu sudah kalian jawab dengan baik Artinya saya anggap kalian sudah memenuhi Untuk capaian pembelajarannya Nah untuk selanjutnya Kita akan belajar yang kaitannya dengan Asam amino Yang mana itu disintesisnya di dalam sel Yang kita kenal secara molekulen Jadi nanti kita akan mengetahui Bagaimana sih asam amino itu dikode Sehingga nantinya akan disusun membentuk protein Karena sebetulnya tubuh kita itu Tidak akan bisa lepas dari apa itu protein Contoh hal kecil saja hormon Enzim yang memang kita mutlak memerlukan itu semua Bahan dasarnya berasal dari asam amino Yang memang itu nanti akan ada proses tersendiri Yang kita kenal sebagai sintesa protein Dimana itu semua terjadi secara seluler Atau kita kenal sebagai molekuler Kenapa dikatakan molekuler? Karena memang ukurannya, bentuknya molekul-molekul Yang memang kita tidak bisa melihat secara langsung Semua terjadi di dalam sel Nanti kita akan bahas satu per satu Baik, ini subjudulnya ya Jadi metabolisme asam amino secara molekuler Yang akan kita bahas dalam pertemuan ini Nah nantinya kalian akan mendapat materi Yang berkenaan dengan asam nukleat Yang memang di dalamnya itu ada yang disebut dengan DNA Kenapa DNA ini penting sekali dalam sintesis protein Karena memang DNA inilah yang mengendalikan itu semua Jadi kalau tidak ada DNA Maka sulit asam amino dan protein itu dibentuk Jadi hal yang sangat tidak mungkin kan Kalau tubuh kita itu tidak punya DNA Apa itu DNA? Nah itu nanti akan kalian jelaskan ya Apa itu DNA? Kemudian tersusun dari apa saja sih DNA itu? Atau mungkin nanti ada pertanyaan tambahan DNA itu adanya di mana sih di dalam tubuh kita? Nah itu kalian harus bisa menjelaskan Jangan sampai nanti apa yang kita miliki Kalian tidak mengerti Karena memang pada prinsipnya kita sulit ya Mengenal diri sendiri Mudahnya sih mengenal orang lain gitu ya Atau tanda kutip menilai orang lain Tetapi untuk menilai diri sendiri itu sangat susah Karena itu sudah menjadi ketentuan kali ya Jadi sulit sekali untuk kita mempelajari diri sendiri Nah tapi paling tidak ya Meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung Tapi paling tidak kita bisa belajar dari referensi Yang sudah ada penelitian sebelumnya ya Berkaitan dengan sifat genetik dari manusia Yang memang itu di dalamnya ada yang disebut dengan asam nukleat Yang kita kenal dengan DNA Baik Di sini silakan siapa yang akan menjelaskan ya Apa itu DNA Kemudian tersusun dari apa saja Oke di sini Berurut saja ya Karena tidak perlu rebutan Di sini dimulai dari Widi Widi ada Ada Ibu Oke Silakan Widi Jadi DNA itu adalah senyawa kimia yang penting bagi mahluk hidup Yang tugas utamanya itu Dia sebagai materi genetik Dari suatu generasi ke generasi berikutnya gitu Bu Oke Kemudian Tersusun dari apa saja DNA itu tersusun dari Rangkaian atau gabungan gugus fosfat Gula pentosa Dan juga basa nitrogen Oke cukup Cukup Ibu Baik Ya terima kasih Widi atas jawabannya ya Sebetulnya pengertian DNA itu Bisa diambil dari berbagai sumber ya Apapun itu Sebetulnya tidak ada yang salah ya Dengan pengertiannya Tapi yang jelas kalian harus Paham ya Secara prinsipnya seperti apa Begitu Nah di sini saya berikan secara Teoritisnya begitu ya Apa sih DNA itu Begitu ya Yang harapannya sih kalian nantinya Bisa memahami dengan baik DNA ini sebetulnya ya sudah saya Sebutkan di awal tadi Adalah asam nukleat Ya Jadi asam nukleat Yang memang alami Ada di dalam makhluk hidup Ya kalau pada manusia ya manusia Ya dalam tubuh manusia Yang itu ada di dalam inti sel Atau kita kenal sebagai nukleus Nah inti sel itu kan bagian penting ya Dari sel itu kan Jadi sel manusia Sel hewan Sel tumbuhan itu pasti punya yang namanya nukleus Jadi di dalam inti sel itulah Terdapat yang disebut sebagai kromosom Jadi kromosom inilah yang nantinya Akan menyimpan sifat-sifat genetik Dalam bentuk DNA itu tadi ya Yang artinya itu yang akan mengatur Atau mengendalikan Apapun yang berkenaan dengan tubuh manusia Kalau objeknya manusia Ya Nah kromosom disini tentunya Setiap makhluk hidup itu berbeda-beda Jumlahnya Itulah yang menyebabkan kita Tidak bisa disamakan dengan tumbuhan Tidak bisa disamakan dengan hewan Jadi jangan sampai Ada yang masih beranggapan Ya Teori evolusi Darwin Kalau kalian pernah belajar terkait ilmu biologi Ya meskipun itu sudah di Anggap salah ya Artinya Tidak tepat begitu Yang mengatakan kalau kita ini Memiliki Apa ya Ya kesamaan gitu ya Misalnya dalam satu generasi yang sama Dengan golongan primata Ya primata itu kan hewan ya Jadi itu hal yang sangat tidak mungkin gitu ya Meskipun dari segi karakteristiknya Kita lebih dominal sama dengan primata Dibandingkan dengan yang lain Karena memang kita Ketika digolongkan dalam ilmu taksonominya Kita ini masuk ke dalam animalia Gak ada kingdom manusia itu gak ada Adanya kingdom animalia Jadi kita tuh masuk ke dalam kingdom animalia Yang kelasnya adalah mamalia Jadi Makhluk hidup yang mampu Apa namanya Bukan mampu ya Yang memiliki kelenjar mame Nanti kalau saya bilang Mampu menyusui Nanti Oh berarti Yang jantan Atau yang laki-laki Bukan mamalia ya bu Itu kan Tidak bisa menyusui Tidak Artinya dalam mali ini Termasuk ke dalam mamalia Karena memiliki kelenjar mamai Itu salah satu Penggolongan kalau kita ini Dimasukkan ke dalam Golongan animalia Sama dengan hewan-hewan Yang animalia yang lain Seperti sapi Seperti kambing Itu kan punya kelenjar mamai Tapi tentu kita berbeda Karena kita diberikan akal Dan pikiran Tentunya sangat berbeda jauh Dengan hewan ya Nah kemudian Kembali ke DNA tadi Jadi dengan adanya DNA itu Yang akan menyimpan Segala informasi tubuh kita Karakteristiknya itu Seperti apa sih Karena di dalam tubuh kita ini Kan macem-macem tuh Kebutuhannya Bisa untuk faktor genetiknya Menentukan sifat Misalkan secara fisik Misalkan warna rambut Warna kulit Bentuk hidung Tinggi badan Dan lain-lain Karena itu kan Apa namanya Cerminan Cerminan dari tubuh manusia Itu seperti apa Itu tergantung dari Sifat yang dibawa Jadi kita tidak bisa Disama-samakan dengan Karakter manusia yang lain Karena kita membawa Sifat masing-masing dari kita Yang itu disimpan Di dalam inti sel Nah kalau ada pertanyaan DNA itu terdiri dari apa saja Nah ini secara umum sama Jadi mau DNA manusia Mau DNA hewan Mau DNA tumbuhan Itu secara umum sama Terdiri dari Yang disebut dengan gula Kemudian fosfat Dan basa nitrogen Jadi tiga komponen inilah Penyusun dari DNA Nah kalau disebut dengan gula Di sini bukan seperti gula Yang kita minum kesarian Jadi ada gula yang disebut dengan gula deoksiribosa Kalau kalian sudah pernah belajar Terkait materi karbohidrat Itu ada jenis-jenis karbohidrat Yang diantaranya adalah gula deoksiribosa Jadi gula deoksiribosa ini Kalau dilihat dari gugusnya Itu terdiri dari lima karbon Di sini dimana kalau dilihat dari struktur DNA nya Gula ini berfungsinya Itu sebagai tulang punggung Jadi kalau kalian pernah lihat tangga Jadi tangga itu Ibaratkan seperti DNA Jadi ada pegangannya itu Kanan dan kiri Kemudian ada anak tangganya Nah kanan dan kirinya itu Itu tersusun ya Gulanya yang menjadi pegangannya itu Nah ini untuk menganalogin Supaya kalian bisa paham gitu ya Nah kemudian ada fosfat Jadi fosfat ini nanti disingkat P Fosfat gitu Jadi dia berperan sebagai penghubung Antara gula dan Apa namanya Di untai DNA tersebut Antara satu gula dengan gula yang layak Nah kemudian fosfat ini Sifatnya adalah muatannya negatif Sehingga sifat ini Yang akan memberikan sifat asam Pada DNA Jadi sifat dari DNA itu adalah asam Dan juga fosfat ini juga berperan Dalam proses replikasi dan transkripsi Nah itu nanti akan ada Penjelasan selanjutnya Jadi ada gula Ada fosfat Dan yang terakhir adalah Basa nitrogen Nah ada basa nitrogen ini bukanlah tunggal Jadi kalau basa nitrogen itu Kalau tangga tadi itu Dianalogikan seperti anak tangganya Jadi anak tangganya Ini adalah pegangannya Ini anak tangganya Nah basa nitrogen ini sifatnya berpasangan Yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya Karena mengingat DNA ini kan sifatnya double helix Atau untai ganda Jadi bukan satu untai Tapi untai ganda yang saling berpilih Seperti ini Seperti pita Nah basa nitrogen ini terdiri dari Ada yang disebut dengan adenin Ada guanin, sitosin, dan timin Jadi singkat A, G, C, T Nah ini kalau digolongkan Berdasarkan karakteristiknya Basa nitrogen itu ada yang bersifat purin Ada yang bersifat pirimidin Nah ini sudah ada penggolongannya disini Kalau adenin dan guanin itu termasuk purin Sitosin, dan timin termasuk pirimidin Jangan sampai ketuker ya Adenin, dan guanin itu purin Sitosin, dan timin itu pirimidin Nah tadi saya menyebutkan Basa nitrogen itu dia berpasangan Berpasangan untuk membentuk ikatan Namun kalian harus ingat Bahwasannya tidak bisa Pasangan itu satu golongan yang sama Jadi misalkan adenin dan guanin Yang sama-sama itu purin Itu nggak bisa berpasangan Karena dalam satu jenis yang sama Jadi harus cross, harus silang Purin dan pirimidin Pirimidin dan purin Jadi misalkan disini ada Basa nitrogen adenin Adenin ini ya bisa berpasangannya Kalau nggak dengan sitosin atau timin Tidak boleh dengan guanin Makanya disini contohnya adalah Adenin berpasangan dengan timin Kemudian sitosin Sitosin nggak bisa berpasangan dengan timin Karena dalam satu pirimidin yang sama Jadi sitosin ini dia cross Harus silang dengan purin Kalau nggak adenin ya guanin Nah contohnya disini Dia berpasangan dengan guanin Guanin juga begitu Tidak bisa dengan adenin Jadi bisanya kalau nggak sitosin ya timin Nah disini contohnya Berpasangan dengan sitosin Kemudian ada timin Nah timin pun juga begitu Tidak bisa berpasangan dengan sitosin Dalam satu golongan pirimidin yang sama Jadi harus cross ya Pirimidin dengan purin Berarti timin kalau nggak dengan adenin ya guanin Jadi kalian harus paham Bahwasannya ini sama halnya dengan Sifat hidup manusia ya Kalau yang normal itu kan Dia tidak mau Kalau sesama jenis kan Begitunya namanya berpasangan Itu pasti berlainan jenisnya Oke itu untuk Apa itu DNA Kemudian terdiri dari Atau tersusun dari apa saja Ini sudah terjawab ya Jadi sekiranya nanti kalian bisa Memahami itu dengan baik ya Nah ini yang saya jelaskan tadi Berpasangan itu maksudnya Memang tidak boleh sama ya Jadi kalau bahasa purin Itu A dan G ya Itu bisa berpasangannya ya Dengan bahasa pirimidin Jadi tidak boleh dalam satu Apa namanya golongan yang sama Jadi awal mula dulu ya DNA itu tuh ditemukan oleh ilmuwan Yang bernama Crick and Watson ya Jadi struktur DNA itu Yang saya sebutkan di awal itu Adalah untai ganda Atau double helix ya Jadi double helix atau untai ganda Yang terdiri dari dua utas Polinukleutat tidak ya Yang saling terhubung ya Dengan ikatan hidrogen Jadi ikatan hidrogen ini Tergantung dari pasangannya Apakah dia itu purin Yang itu pirimidin ya Jadi dilihat dulu Kalau guanin dan sitosin Itu ikatan hidrogennya ada Tiga rangkap Tiga untai Sedangkan kalau adenin dan timin Itu hanya dua Jadi tentunya akan lebih kokoh Yang guanin dan sitosin Dibandingkan dengan adenin dan timin Nah itu perihal dari segi berpasangannya Begitu ya Nah ini strukturnya ya Kalau untuk DNA pirimidin ya Ada timin Ada sitosin Ini adalah strukturnya Kemudian purin juga begitu Jadi ini adalah penyusun Salah satu penyusun dari DNA Yang memang harus ada dan Tersedia di dalam tubuh Jadi kalau ada satu saja yang tidak tersedia Otomatis DNA itu tidak akan terbentuk Kemudian Nah bagaimana sih Asam amino itu dibentuk Di dalam tubuh ini Sudah pernah dispil Di materi sebelumnya ya Mengingatkan lagi bahwasannya memang Protein itu tidak bisa Tiba-tiba dibentuk Begitu saja Jadi semuanya ada prosesnya Secara molekuler Dan semua itu berawal dari DNA Tapi tentunya tidak cuma satu Basa nitrogen ya Yang memang itu adalah timin saja Urasil saja Atau adenin saja Itu tidak Tapi harus terdiri dari tiga Tiga basa nitrogen yang tersusun berdekatan Yang itu dikenal dengan istilah kodon Satu kodon isinya tiga basa nitrogen Yang nantinya akan Mengkodekan satu protein Gitu Jadi Apa Sorry Satu asam amino Jadi kalau semisal Tidak ada kodon itu tadi Yang jumlahnya tidak tiga Maka asam amino tidak akan bisa terbentuk Asam amino sudah dijelaskan sebelumnya ya Ada asam amino esensial Sama non-esensial Jadi itu silakan dilihat kembali Apa saja sih jenis-jenis dari asam amino Nah disini coba Siapa yang bisa menjelaskan kembali Bagaimana sih asam amino itu dapat dibentuk Dari penjelasan yang saya uraikan tadi Yang itu berasal dari kodon Dimana yang setiap kodon itu terdiri dari tiga atau triplet Dari basa nitrogen dari DNA Baik Silakan disini Vivi Urutan yang kedua bisa menjelaskan tabel Tidak perlu disebutkan semua Contohnya aja Salah satu atau dua asam amino yang dikodekan Dari tiga basa nitrogen atau triplet Itu tadi misalkan CUU itu membentuk leusin CUC membentuk leusin Atau GUU membentuk valin Itu kan adalah asam amino Baik silakan Vivi Vivi ada Baik ibu Ada bu Sebagai contoh UCU membentuk serin CUU membentuk leusin CCU membentuk prolin Dan GUU membentuk valin Cukup Oke Baik Ya dari tabel ini Harapannya kalian sudah bisa memahami ya Gak harus dihafal gak Paling tidak kalian tahu ya Jadi kan untuk membentuk satu asam amino Misalkan saya ambil contoh asam amino tirosin Tirosin di dalam tubuh itu fungsinya untuk apa Itu hal yang sangat vital tentunya ya Jadi kalau sampai ada satu asam amino saja Yang tidak ada otomatis tubuh kita akan mengalami Gangguan ya Tentunya kalau gangguan itu sifatnya genetik Maka dia akan menurun ke generasi selanjutnya Nah tirosin ini Ya bisa dibentuk Dari Basa nitrogen Urasil Adenin Urasil Ya Jadi Kalau dilihat di tabel ini Sebetulnya tinggal disusun saja ya U A U Jadi U A U ini bisa membentuk tirosin Kemudian selain U A U juga ada pengkodean untuk tirosin itu adalah U A C Ya itu juga urasil Tirosin Ya Nah dalam hal ini tidak boleh tertukar atau tidak boleh mengalami mutasi Kalau misal dia itu seharusnya membentuk U A U Tapi dilalahnya terjadi mutasi ya Dimana A itu akan berubah menjadi G Ya Tentunya bukan tirosin lagi yang dibentuk Tetapi sistein Artinya di dalam tubuh tidak bisa diproduksi tirosin Satu saja mengalami perubahan itu fatal Kalau misalkan sampai merubah asam amino ya Tapi kalau dia enggak merubah asam amino sih enggak masalah ya Walaupun kodenya sama Berbeda Misalkan yang harusnya U A U jadi U A C Kan sama-sama tirosin Aman Kan gitu Tapi kalau seharusnya U A U tapi jadi U C C Serin kan enggak nyambung gitu ya Kan saya mintanya tirosin Kenapa yang dikasih serin Padahal yang lagi dibutuhkan adalah tirosin Jadi hal-hal seperti ini yang memang harus dipahami Bahwasannya dalam tubuh itu bisa saja terjadi kemungkinan-kemungkinan Yang tidak diinginkan Tetapi bersyukurnya tubuh kita itu memilih kemampuan untuk membaca kesalahan Dalam sintesis protein ya Jadi kalau seandainya ada yang miss itu sedemikian rupa tubuh kita masih bisa memperbaiki Karena memang karakteristik dari DNA kita itu kan ada di dalam inti sel ya Artinya masih tersimpan kuat sifat keasliannya Sehingga tidak mudah mengalami perubahan karakter ya Atau mengalami mutasi Tapi beda dengan bakteri Bakteri itu tidak ada kemampuan untuk membaca kesalahan Jadi itulah kenapa bakteri itu ketika ada pengaruh lingkungan yang tidak sesuai Maka dia akan mudah sekali mengalami mutasi Sebetulnya mutasinya bakteri itu Kalau untuk bakteri kan sifatnya untuk menyelamatkan diri ya Karena dengan ancaman antibiotik itu tadi Tapi bagi kita itu adalah ancaman yang merugikan bagi manusia ya Artinya bakteri akan tidak mampu untuk dibunuh oleh antibiotik tertentu Karena ada hal-hal yang membuat bakteri itu menjadi lebih kuat Entah itu karena kebiasaan manusia yang tidak menghabiskan antibiotiknya Sesuai dengan dosis yang diberikan Atau mungkin begitu mudah sekali mengkonsumsi antibiotik Padahal juga belum jelas itu disebabkan karena bakteri atau virus dan lain-lain Lebih baik berhati-hati ya Karena sifat bakteri kan materi genetiknya bukan DNA ya Tapi RNA Jadi dia akan lebih mudah mengalami proses mutasi ya Ketimbang kalau materi genetiknya adalah DNA Nah kemudian pertanyaan selanjutnya ya Ini ada gambar ya Dari DNA menjadi RNA lalu membentuk protein Nah disini ada istilah sentral dogma Apa sih sentral dogma itu dalam proses sintesis protein Berdasarkan gambar ini Silahkan bisa dijelaskan Putu Sukma ada? Ada Ibu Oke silahkan Putu Baik proses sentral dogma yalah proses pembentukan protein Yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode Sebagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida Dan DNA itu materi genetik yang terdiri di dalam nukleus Namun untuk melakukan proses sintesis proteinnya dilakukan di ribosom Untuk diperlukan perantarannya yaitu RNA agar sintesis protein dapat berlangsung Sudah cukup Ibu Terima kasih Baik Terima kasih atas jawabannya ya untuk Sukma Sentral dogma ini sebetulnya hal yang harus familiar kita dengar ya Karena ini menjadi dasar ya Terjadinya sintesa protein di dalam tubuh kita itu Bagaimana sih prosesnya gitu ya Jadi kalau tidak ada sentral dogma ini Maka itu tidak bisa terbentuk protein-protein yang kita butuhkan gitu ya Jadi sentral dogma yang sudah dijelaskan tadi ya Adalah proses pembentukan protein Awalnya gimana sih ya pembentukan protein otomatis butuh yang namanya DNA DNA itu menjadi tokoh utama ya dalam proses pembentukan protein Jadi kalau tidak ada DNA maka tidak terbentuk si protein tersebut Kenapa DNA? Karena DNA ini sebagai sumber materi genetik gitu ya Materi genetik yang nantinya akan mengkode berbagai asam amino Asam amino itu kan banyak ya di dalam tubuh kita Ada yang esensial, ada yang non-esensial begitu ya Dan macamnya juga banyak-banyak Ada yang contohnya yang saya sebutkan di awal tadi Ada tirosin, ada triosin, kemudian dan lain-lain itu tadi ya Jadi itu semua adalah asam amino-asam amino yang wajib dibentuk di dalam tubuh kita Jadi kalau misalkan tidak ada itu DNA Maka asam amino tidak akan terbentuk Lalu setelah asam amino itu terbentuk maka selanjutnya baru bisa diolah menjadi protein Jadi step by stepnya itu jelas ya Dari DNA, DNA dimana itu menjadi materi genetik untuk pengkode asam amino Setelah terbentuk asam amino baru nanti asam amino-asam amino-asam amino itu berkumpul Nantinya akan diolah menjadi rantai polipeptida Atau kita akan sebagai protein Baru itulah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tubuh Jadi kalau belum terbentuk protein Maka tubuh belum bisa memanfaatkan protein Nah DNA itu sendiri yang disebutkan di awal tadi Itu sebagai materi genetik yang memang wajib ada di dalam tubuh Jadi kalau manusia tidak ada materi genetik DNA Tidak bisa dikatakan maluk hidup kan begitu Dimana materi genetik itu terdapat di dalam kromosom Yang itu ada di nukleus atau inti sel Namun apakah proses semuanya itu berlangsung di dalam nukleus? Ya enggak Jadi nanti DNA itu akan mengkopi dirinya sendiri Jadi sifat aslinya itu masih ada di dalam sel Itulah kenapa kalau pada manusia Sifat keasliannya kita itu masih tersimpan baik di dalam nukleus Jadi tidak mudah terkontaminasi lah ya Bahasanya itu dengan faktor lingkungan gitu Jadi itulah kenapa manusia kalau memang tidak ada faktor genetik Yang membuat kelainan di dalam tubuh Atau mengalami mutasi itu tidak akan terjadi Karena memang sifat keasliannya masih tersimpan rapi di dalam inti Jadi enggak kemana-mana itu DNA Yang kemana-mana itu adalah kopiannya Jadi kopiannya inilah yang nantinya akan masuk ke dalam ribosom Yang nantinya akan membentuk protein Nah tahapannya seperti apa? Nanti setelah ini akan ada ureannya Nah sentral dogma tadi itu kalau digambarkan seperti ini DNA kita yang ada di dalam inti sel Itu dia akan membelah jadi dua dulu Jadi pasangannya ilip nanti akan mengalami replikasi Replikasi itu penggandaan Berdasarkan pasangannya sesuai dengan karakteristiknya Purin dengan pirimidin, pirimidin dengan purin Jadi enggak bisa purin dengan purin, pirimidin dengan pirimidin itu enggak bisa Nah setelah mengalami replikasi Maka dia akan membentuk RNA Dengan tahap transkripsi ini Nah setelah terjadi tahap transkripsi Maka dia akan ditranslasi Nah ini hanya garis besarnya aja dulu ya Nanti rinciannya ada di slide berikutnya Nah translasi ini nanti akan diterjemahkan Maksudnya itu mau membentuk apa sih? Membentuk asam amino apa sih? Nah nanti kalau sudah terbentuk asam amino jelas Asam minumnya apa aja Baru nanti akan dihasilkan protein Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang tentunya Secara alami terjadi di dalam tubuh Bahkan sekarang ini saja terjadi dalam tubuh kita Tanpa kita sadari ya Artinya protein-protein yang memang dibutuhkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Di dalam tubuh kita itu dihasilkannya Dari tahap sentral dogma seperti ini Oke Nah ini untuk tahapan sintesa protein Jadi saya jelaskan dulu Tadi di awal saya sudah menjelaskan Bahwasannya DNA itu ada di dalam inti sel Jadi DNA itu nantinya akan terjadi proses diputus Artinya akan dibuka Jadi kan awalnya double helix Jadi awalnya itu adalah untai ganda Jadi dibuat sebagai satu untai saja Jadi satu untai ini yang terdiri dari satu rantai saja Dia single A, C, C, A, A ini kan Bahasa nitrogen semua ini ya Single semua ini statusnya Nah ketika single ini kan otomatis Akan menarik single-single yang lain Jadi tapi single-nya harus diperhatiin Jangan sampai dalam satu pirimidin Atau purin yang sama Maka terbentuklah tahap transkripsi Jadi tahap transkripsi ini Yang nantinya akan menghasilkan pasangan itu tadi Jadi dia yang awalnya single jadi double lagi Nah kemudian dalam hal ini kita perhatikan Kalau semisal dia adalah Bahasanya adalah A Maka dia berpasangan dengan urasil Kalau dia C dengan guanin Kalau C itu guanin dan seterusnya Nah setelah itu pasangannya ini nanti Ya akan mengalami translasi Ya akan dikodekan Atau akan terjemahkan lah bahasanya Jadi di sini UGG UGG ini karena dia itu syarat untuk membentuk asam amino Itu harus tiga basa nitrogen yang berdekatan Ya berarti UGG ini dalam satu paket yang sama UGG ini disebut dengan kodron Yang nantinya akan menghasilkan asam amino triptophan Nah kemudian UUU Ini juga satu paket Ini nanti akan menghasilkan asam amino penilalanin Kemudian ada GGC Ini juga akan menghasilkan glisin Ini juga asam amino Kemudian UCA itu juga akan menghasilkan serin Nah asam amino-asam amino ini nantilah yang akan membentuk protein Jadi semua berawal dari DNA DNA yang ada di dalam inti sel kita Yang nanti yang awalnya double helix menjadi single helix Nah ketika dia membentuk single Dia akan mencari pasangannya Sesuai dengan kecocokannya itu tadi Pirimidin dengan purin Purin dengan pirimidin Ini random ya Jadi tidak bisa kita Kita lakukan perjodohan itu gak bisa Jadi terserah tubuh kita Tapi yang jelas settingannya seperti itu Gak bisa Pirimidin dengan pirimidin itu gak bisa Ya kalau dia ketemu pirimidin dengan purin ya tangkep Purin dengan pirimidin tangkep Walaupun tidak ada pengaturan dari tubuh kita Harus ini harus ini tidak Yang jelas settingannya seperti itu Sehingga tidak mengalami mutasi Nah oke sekarang Biliran kalian yang bisa menjelaskan ya Apa itu transkripsi Ini sudah ada penjelasannya ya Di sini transkripsi Dan bagaimana sih proses terjadinya Mendasarkan gambar berikut Oke Di sini yang belum sesuai dengan urutan adalah Teresia ada Ada bu Oke silahkan Teresia Jadi yaitu transkripsi yaitu Pembuatan RNA terutama mRNA dengan menyalin sebagian berkas DNA Proses transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA di dalam sel Yang menjadi langkah awal sintesis protein Proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA Terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA Polimeras Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja Seperti yang di PPT Dan selanjutnya Inisiasi atau RNA polimerase Terikat pada untayan DNA yang disebut poromoter Yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen Setiap gen mempunyai prometernya tersendiri Setelah terikat RNA polimerase memisahkan untayan ganda DNA Menyediakan template atau cetakan untayan tunggal yang siap untuk ditranskripsi Lalu ke elongasi Elongasi Satu untayan DNA Untayan cetakan Bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase Sambil membaca cetakan ini RNA polimerase Membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida Membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3 RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untayan DNA Non-template atau kuding Dan lanjut ke terminasi Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai Setelah transkripsi RNA polimerase Melepaskan hasil transkripsi RNA Sudah Bu Baik Ya terima kasih atas jawabannya ya Jadi seperti yang diuraikan tadi Transkripsi ini adalah tahap awal ya Dimana terjadi proses pengkopian ya Jadi DNA kita yang ada di dalam intisal itu dikopi Jadi yang keluar itu bukan asli dari DNA-nya Yang memang ada di dalam nukleus ya Tetapi adalah kopiannya Yang mana proses pengkopian ini Nanti akan membentuk single dia Kan kalau DNA itu kan double ya Akan membentuk mRNA Nah kemudian terjadi Ini terjadinya di dalam inti masian Jadi belum keluar dia ya Belum keluar dari intisal menuju ribosom belum Jadi masih di dalam inti Yang mana proses tersebut untuk Penyalinan informasi itu Itu dikatalis oleh enzim RNA polimerase Jadi transkripsi ini hanya terjadi dalam satu rantai saja Karena itu kan sudah dikopi tadi di awal ya Yang itu mengandung kelompok yang tentu Nah ada tiga tahap ya Dalam transkripsi itu Jadi ada inisiasi Ada elongasi Dan ada terminasi Jadi ini sudah sesuai dengan gambarnya ya Awal mulainya itu seperti apa Jadi ketika terjadi inisiasi ya Itu RNA polimerase Itu akan terikat pada untayan DNA Ya disebut dengan promotor ini Yang nantinya akan di Apa namanya Akan memisahkan gitu Misalnya pisau nya gitu ya Akan memisahkan si untayan ganda itu Menjadi cetakan yang sifatnya tunggal Ya sehingga siap untuk ditranskripsi gitu Nah kemudian setelah membentuk untayan tunggal Baru dia akan mengalami tahap elongasi Jadi tahap elongasi ini Satu untai yang sudah terpisah itu tadi ya Di tahap inisiasi ini Ini akan menjadi cetakan awal ya Yang melibatkan enzim RNA polimerase Nah cetakan awal inilah yang nantinya Dia akan membentuk pasangannya Sehingga rantai baru itu akan tumbuh lagi Dengan arah yang berlawanan Jadi nantinya dia akan membacanya itu Dengan sesuai pasangannya Dengan bahasa Purin dengan Pirimidin Pirimidin dengan Purin Yang tentunya itu nanti akan dilanjutkan Ke tahap terminasi Jadi yang awalnya tunggal tadi Sudah berpasangan lagi gitu ya Artinya ini adalah tahapan yang memang penting ya Jadi dalam tahap transkripsi Nah setelah selesai itu semua ya Maka terjadinya pasangan itu tadi Itu kan ada urutan-urutannya itu ya Kordon-kordonnya itu nanti Yang selanjutnya akan dibawa ke translasi Ke tahap translasi ya Dimana dari tahap ini nantinya dia akan keluar ya Tidak di dalam intisa lagi Tetapi di dalam ribosom gitu ya Jadi tidak dalam intisa lagi Jadi sudah keluar dari nukleus Baru kita masuk ke tahap translasi ya Setelah ada kode itu tadi ya Akan diterjemahkan Maksudnya apa sih kan begitu ya Nah disini tahap berikutnya adalah translasi Setelah transkripsi selesai ya Sekarang translasi Translasi itu kan artinya penterjemahan Apa itu translasi Dan bagaimana proses itu terjadi di dalam Si ribosom itu Karena terjadi di dalam ribosom ya Tidak lagi di nukleus Baik kembali lagi ke awal Ini desak Mande Widiari Silahkan Widi Ada? Ada Ibu Oke silahkan Baik Ibu Jadi translasi sendiri merupakan proses urutan nukleotida Dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino Dari lantai polipeptida Dimana prosesnya itu Dalam proses translasi ini Sel akan membaca informasi pada messenger RNA Atau mRNA Dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein Disini tuh ada 20 macam jenis asam amino Yang dibutuhkan untuk membentuk protein Yang berasal dari pengkodonan mRNA itu Pada mRNA nanti dia akan ngasih instruksi Untuk membuat polipeptida Terus akan dibaca dalam 3 kelompok nukleotida Yang disebut dengan kodon Seperti itu Oke baik Jadi setelah tahap transkripsi selesai Maka rantai itu tadi akan dibawa ke ribosom Jadi urutannya itu harus sesuai Jadi gak boleh salah sambung gitu ya Jadi dari tahap transkripsi nanti akan dilanjutkan Untuk diterjemahkan Jadi terjemahkan artinya tuh Maksudnya tuh mau buat asam amino apa sih Kan semuanya dari awal kan kode-kode semua itu A, U, G itu apa, T, C, C itu apa Itu kan harus diterjemahkan Jadi kalau gak diterjemahkan ya tidak akan dihasilkan asam amino Nah yang pertama adalah Proses urutan rikulotida di dalam mRNA Yang itu dari transkripsi tadi Itu akan diterjemahkan ke dalam urutan asam amino Jadi terjemahannya tuh seperti apa Kan begitu Jadi dalam proses ini Sel itu akan membaca informasi yang dibawa Makanya jangan sampai salah kode ini Kalau kalian ngasih jawaban pada saat ujian Mau cheating gitu ya Yang aslinya kalian nginfoin A Tapi ditangkapnya sama temannya B Wah ya salah kan gitu Nah nanti dalam hal ini kode itu harus tepat gitu ya Harus pas gitu Jadi nanti yang mengartikannya itu tidak beda makna gitu Nah selama proses ini Sel akan membaca informasi yang pada mRNA yang dari transkripsi tadi ya Yang nantinya akan digunakan untuk membentuk protein Nah kita tahu bahwa ada 20 macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh Yang nantinya akan membentuk protein Nah ini semua berasal dari apa? Dari kodon mRNA Jadi tidak boleh hanya satu basa nitrogen Harus tiga-tiga Aduh triplet namanya ya Nah pada mRNA Instruksi untuk pembentukan polipeptida itu adalah RNA nukleotida Yang dimana isinya itu tadi Kalau nggak adenin, urasil, sitosin, guanin itu saja Nggak ada basa nitrogen yang lain Tapi dalam hal ini hanya tiga ya Artinya tidak boleh empat atau dua atau satu Jadi hanya tiga ya Yang kita kenal sebagai triplet atau kodon Nah dalam hal ini pada gambar kalian lihat coba Dimulai dari transkripsi Yang awalnya double helix Ini saya review lagi ya Double helix Yang ini ada di dalam nukleus DNA kita nih aslinya Kemudian DNA kita ini akan mengalami inisiasi Yang nantinya akan membelah jadi dua Jadi akan terpisah Yang awalnya double jadi single Jadi hanya rantai, satu rantai saja Ini akan terpisah Nah ini juga satu rantai akan terpisah juga Nah satu rantai ini otomatis sudah berpisah dengan rantainya Dia akan menemukan pasangan baru dong Ya kan AT, G, AT, CC Ini akan membentuk pasangan baru yang berwarna merah ini Ini adalah RNA Dimana Sorry yang bawah ya Ya ini TAC, TA ini akan membentuk pasangan baru Dimana T akan berpasangan dengan A, A, U, C, G, dan seterusnya Nah inilah yang akan membentuk pasangan baru itu tadi Nah setelah itu Ini akan ditranslasikan Jadi ditranslasikan itu akan dibentuk asam amino Tapi ingat pembentukan asam amino itu tiga-tiga dia Jadi tiga basa nitrogen, tiga basa nitrogen Begitu Nah setelah itu Kita kodekan Dimana A, U, G A, U, G Kemudian A, U, C Kemudian U, C, G, U, A, A Nah ini akan membentuk apa sih? Kan begitu ya Nah namun dalam hal ini yang perlu kalian pahami Dalam rantai ini tidak semuanya itu menghasilkan asam amino Jadi kita harus memahami Ada pengkodean yang mana Itu sebagai tanda awal mulai Kan disini A, U, G ya A, U, G ini belum membentuk asam amino Dimana A, U, G ini mempunyai fungsi untuk memulai Jadi A, U, G ini akan membentuk asam amino metionin Jadi metionin ini yang nantinya akan bertindak sebagai star kodon Jadi memberikan sinyal untuk proses sintesis protein itu berlangsung Nah kapan dia berhentinya setelah menemukan kodon yang bersifat sebagai penyetop Atau kita kenal sebagai stop kodon Nah stop kodonnya disini ada U, A, A, U, A, G, U, G, A Jadi kalau menemukan tiga kodon tersebut itu artinya berhenti nih Jangan dilanjutkan lagi gitu ya Nanti dimulai lagi setelah stop kodon itu selesai Jadi begitu Jadi seperti kita menulis ya Ada tanda bacanya gitu ya Jadi kapan dia mulai, kapan dia harus berhenti Ini sesuatu yang memang alami terjadi di dalam tubuh Untuk membentuk asam amino-asam amino tadi Jadi harus dimulai dari tahap transkripsi Kemudian tahap translasi gitu ya Untuk diterjemahkan Maksud dari kode itu tuh mau membentuk asam amino apa sih Kan begitu Nah bagaimana untuk si ribosom ini ya Membaca itu semua Karena kan ini sudah tidak terjadi di dalam inti sel Tapi harus dibaca di ribosom Untuk ribosom ini kan salah satu organella di dalam sel ya Yang itu letaknya di luar inti sel Jadi dia harus keluar ke luar inti sel untuk menuju ke ribosom Nah pertanyaannya adalah bagaimana mRNA itu dibaca Untuk membentuk si protein ya Nah ini bisa dipahami dari penjelasan ya Bahwasannya ada dua jenis molekul ya Yang itu terlibat dalam translasi dan Sorry dalam ya betul dalam translasi Yaitu tRNA dan ribosom Nah kalau tRNA itu kan artinya adalah translasi ya Terjemahan Jadi ribosom itu adalah organelanya Jadi untuk pemindahan RNA menjadi tRNA Ini adalah molekul untuk jembatannya ini Yang menghubungkan ya Yang menghubungkan antara kodon mRNA Dan asam amino yang nantinya akan dikodekan Begitu Nah setiap ujung dari tRNA ini Dia akan membentuk tiga nuklotida yang disebut sebagai antikodon Yang nantinya bisa mengingkat ke kodon mRNA itu Kemudian ujung tRNA lainnya itu akan membawa asam amino yang dikode oleh kodon tersebut Jadi dalam hal ini memang rantai yang tunggal ini Itu akan berpasangan Yang kita akan sebagai antikodonnya Nah kemudian antikodonnya inilah yang nantinya akan mengikatkan ke kodon spesifik mRNA Yang nantinya akan diterjemahkan Begitu Jadi ini memang proses yang lumayan rumit ya di dalam tubuh kita Jadi memang sulit ya kalau kita tidak memahami secara prinsipnya Begitu Nah kemudian ribosom Ribosom ini ya merupakan salah satu organela tadi sudah disebutkan di awal ya Dimana strukturnya itu terdiri dari polipeptida atau protein itu dibuat Jadi ribosom ini ada yang disebut dengan ribosomal RNA Yang kita kenal sebagai rRNA Jadi setiap ribosom itu punya dua subunit besar Dua subunit yang satunya besar yang satunya kecil Jadi ribosom itu menyediakan set untuk dia tRNA itu menemukan si kodon yang sesuai dengan cetakan mRNA nya Jadi ada tiga side ya Jadi disitu ada side A, ada side P, sama side E Ini A, ini E, ini P, ini A A itu artinya apa? A ini adalah side pengikat tRNA Di mana nanti dia akan melekat pada tRNA dengan asam amino berikutnya yang nanti ditambahkan ke rantai polipeptida Sedangkan kalau yang P, ini adalah situs pengikatan tRNA peptidil Jadi yang merupakan agen pengikat tRNA yang biasanya melekat pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh Sedangkan yang E, ini adalah tempat di mana tRNA itu nanti akan dilepaskan Jadi ada tiga side yang penting dalam ribosom Itu ada side A, ada side P, dan side E Nah itu adalah proses singkat Saya katakan singkat karena memang ini merupakan ringkasan dalam sintesa protein Karena saya harapannya sesuatu yang saya sampaikan singkat ini akan lebih mudah dipahami Artinya tidak banyak secara urayannya Paling tidak kalian tahu prinsipnya bagaimana proses sintesa protein itu dibentuk Atau bagaimana protein itu dihasilkan pada prinsipnya itu Nah kemudian selain kita mempelajari bagaimana proses pembentukan asam amino Yang nantinya akan membentuk protein Nah dalam hal ini juga kalian harus paham Bahwasannya ada tahap katabolismenya Jadi tahap katabolisme dari asam amino Jadi bagaimana asam amino itu digunakan oleh tubuh Ada tahap-tahapan yang memang harus dipahami Nah untuk asam amino Ini sudah dijelaskan di awal ya Bahwasannya memang ketika terjadi proses metabolisme asam amino Kalau misalkan terjadi kelebihan protein Maka tubuh itu akan menggunakan protein itu sebagai energi Sebagai sumber energi Nah yang mana asam amino ini juga berperan penting Satu itu sebagai bahan baku untuk sintesa protein Dan lain-lainnya Nanti bisa kalian baca Nah terdapat dua macam asam amino Ada asam amino esensial Yang juga sudah dipelajari sebelumnya Sama asam amino non esensial Nah pada umumnya Kandungan protein lengkap Itu berasal dari hewan Yang itu dari daging, susu, telur Nah sedangkan yang berasal dari tumbuhan itu memiliki kekurangan Atau bisa dikatakan tidak lengkap Seperti hewan Nah misalkan disini protein gandum Gliadin Itu tidak memiliki kandungan lisin yang cukup Atau mungkin ada lagi jenis asam amino zein Itu dari protein zagung Dia memiliki lisin tapi triptopannya rendah Nah oleh karena itu memang dalam hal ini kita tidak bisa Hanya mengandalkan dalam satu sumber Sumber dari tubuhan saja itu tidak bisa Memang mau nggak mau kita harus combine Dengan hewan Nah kemudian Itu secara prinsipnya Kemudian asam amino itu ketika nanti digunakan Itu akan memerlukan proses pelepasan gugus amin Yang itu nanti harus dibuang di dalam tubuh kita Jadi nggak boleh dibiarkan di dalam tubuh kita Jadi asam amino memang tidak bisa sepenuhnya digunakan oleh tubuh Jadi harus dikelepaskan dalam bentuk gugus amin yang nantinya akan dibuang Kenapa? Karena itu bersebut toksik bagi tubuh Nah oleh karena itu Ada dua tahap ya Untuk merombak itu semua ya Supaya tidak ada gugus amin yang ada di dalam tubuh kita Yang akhirnya mengendap, menumpuk Akhirnya menjadi toksik gitu ya Itu ada tahap pelepasan gugus amino ya Yang kita kenal sebagai transaminasi dan diaminasi Nah transaminasi itu apa? Diaminasi itu apa? Itu nanti akan menjadi pertanyaan Baik, selanjutnya disini yang pertama adalah tahap transaminasi Jelaskan pengertian transaminasi ya Dari reaksi yang pada gambar Ini sudah saya tuliskan urayannya Reaksinya ya Tinggal kalian sebutkan saja reaksi apa yang terjadi Nah itu nanti bisa dijelaskan ya Nah yang akan menjawab Tadi sudah dari Desa Madi sudah ya Vivi berarti sekarang Silahkan Vivi Baik Ibu Jadi yang pertama ada proses alanin transaminasi Yaitu enzim yang mempunyai kekhasan terhadap asam pirufat alanin Yang kedua ada glutamat transaminasi Yaitu enzim yang mempunyai kekhasan terhadap glutamat ketoglutarat Sebagai satu pasang substrat Cukup ya Ibu? Oke, baik Dilanjutkan dulu ya Nah sekarang yang tahap deaminasi oksidatif Berdasarkan gambar ini Coba silahkan putus Sukma Sukma ada? Ada Ibu Tahap diaminasi oksidasi adalah tahap asam amino dengan reaksi transaminasi yang dapat diubah menjadi asam glutamat Dalam beberapa sel misalnya dalam bakteri asam glutamat dapat mengalami proses deminasi oksidasi yang menggunakan glutamat dehidrogenasi sebagai katalis Dalam proses ini asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4 Selain NAD, glutamat dehidrogenasi dapat pula menggunakan NADP sebagai aseptor elektron Karena itu asam glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi Maka glutamat dehidrogenasi merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino oksidase dan asam oksidase Reasinya adalah asam glutamat, NAD, terus A ketoglutarat plus NH4 plus NADH plus H+. Sudah cukup Ibu Oke baik Kemudian yang selanjutnya untuk tahap pembentukan urea Nah ini yang sekiranya dikatakan racun itu tak harus dikeluarkan gitu ya Tahapannya seperti apa berdasarkan yang pertama ya Jelaskan tahap satu pembentukan urea Nah disini sudah ada reaksinya ya Apa saja yang terjadi Silahkan selanjutnya Teresia Teresia ada Baik Bu Jadi Tahap siklus urea yaitu sintesis karbomil fosfat Adanya peran enzim karbomil fosfat sintase ion amonium Bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbomil fosfat dalam reaksi pembentukan 2 ATP untuk diubah menjadi ADP Terdapat dua macam enzim karbomil fosfat sintase Yaitu karbomil fosfat sintase 1 yang sebagai enzim mitokodria befatik atau sintesa urea Kedua yaitu karbomil fosfat 2 sebagai enzim sitosol atau sintesis primidin Sudah Bu Oke kemudian selanjutnya tahap 2 nya Pembentukan citrulin Kembali ke pertama ya Desak made Silahkan Baik Ibu Jadi pembentukan citrulin sendiri ini Dikatakan oleh ornitin transkarbomilase Dimana ornitin dengan karbomil fosfat itu nantinya akan menghasilkan citrulin Yang dimana akan ditransportasikan ke sitosol Oke yang ketiga Pembentukan asam argininosuksinat Atas nama Vivi ya Silahkan Baik Ibu Yang ketiga Pembentukan asam argininosuksinat Itu citrus dan asam asparat Dikatalisis oleh enzim agrininosuksinat yang terjadi di sitoplasma Reaksi ini memerlukan ATP sebagai sumber energi yang melepaskan 2 gugus fosfat Dan berubah menjadi AMP Asparat bertindak sebagai doner nitrogen untuk kurea Cukup Oke selanjutnya pengurean argininosuksinat tahap keempat Oke atas nama Putu Sukma silahkan Baik tahap keempat Terjadi pembelahan argininosuksinat Sinat menjadi arginin dan asam fumaret Yang dibantu oleh enzim arginosuksinase Sudah cukup Ibu Baik kemudian untuk tahap kelima Yang tahap terakhir dari pembentukan urea Atas nama Teresia silahkan Teresia ada Ada Bu Jadi Jadi tahap Jadi Jadi tahap lima yaitu pembentukan urea yaitu Terbentuk dari amonia dan bikarbonat oleh karbomil fosfat sintase OTC mengembunkan karbomil fosfat dan onitin untuk membentukan citrolin Citrolin kemudian diangkut ke sitosol oleh Pembentukan citrolin dan asparate untuk membentuk arginosus cinase Menjadi arginin dan fumaret oleh arginosulisilat Terima kasih atas jawaban semuanya Jadi tahap yang memang harus kalian pahami Itu dari setiap proses ya Pelepasan gugus amino yang memang harus dibuang Karena memang bersifat toksik Lain sisi kita butuh protein tersebut Tapi satu sisi memang ada zat yang memang harus dikeluarkan dari tubuh Jadi ada tahap transaminasi sama diaminasi Dimana untuk tahap transaminasi ini Ya tetap itu adalah bagian dari proses katabolisme Dimana untuk proses pemindahan gugus amino Dari asam amino satu ke asam amino yang lain Nah tentunya dalam hal ini Dalam reaksinya Gugus amino dari suatu asam amino itu Akan dipindahkan ke salah satu tiga senyawa ketu Yang pertama asam pirufat Karena alami memang ada kan asam pirufat itu Kemudian asam ketoglutarat Dan asam amino yang semula diubah menjadi asam ketu Nah ada dua enzim penting disini Ada alanin transaminase sama glutamat transaminase Nah ini yang tadi ada pada reaksi di soalnya tadi ya Dimana kalau untuk alanin transaminase Itu adalah enzim yang memiliki khas terhadap asam pirufat dan alanin Jadi dia khasnya untuk asam pirufat dan alanin Nah sedangkan kalau untuk transaminase Itu adalah enzim yang glutamat transaminase Itu adalah enzim yang memiliki khas terhadap glutamat ketoglutarat Ini sesuai dengan reaksinya masing-masing Jadi pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang Karena gugus amino akan dilepaskan oleh asam amino Dan diterima oleh asam ketu Jadi dipindahkan ke asam ketu Nah kemudian diaminasi oksidatif Ini dengan reaksi transaminase itu Dapat diubah menjadi asam glutamat Jadi beberapa makhluk hidup yang seluler Misalkan bakteri itu Itu asam glutamat itu dapat mengalami Proses diaminasi oksidatif Yang itu menggunakan glutamat dan hidrogenase sebagai katalis Dan prosesnya itu sudah tertera pada slide Tadi sudah dijelaskan juga oleh kalian Jadi tinggal nanti dibaca Nah kemudian untuk siklus urea Nah ini disebut juga sebagai siklus ornitin Kenapa? Karena reaksi ini terjadi Untuk proses mengubah amonia Menjadi urea Jadi ini semua terjadi di hati dan di ginjal Jadi ginjal itu menjadi penyaring Untuk menangkap zat-zat yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh Yang nantinya akan dibuang melalui urin Nah karena misalkan giljal itu tidak berfungsi dengan baik Ya otomatis akan menumpuk di dalam tubuh Dan akhirnya akan menyebabkan keracunan Amonia yang tinggi di dalam tubuh Itulah kenapa kita itu harus mengeluarkan urin kita Ya karena itu banyak zat-zat yang memang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh Jadi kalau sampai mengendap di dalam tubuh Ya itu tadi dia akan menyebabkan banyak komplikasi Ya karena kandungan zatnya toksik Belum nanti kalau ureanya itu bisa membentuk kristal-kristal Memadat sehingga akan menyebabkan yang disebut dengan batu ginjal Yang nantinya akan menghambat proses pengeluaran urin Dan lain-lain Oke mungkin ini yang dapat saya sampaikan Untuk sesi diskusi Selebihnya kalian bisa membaca kembali Menyimak kembali Dari apa yang sudah saya sampaikan melalui video Ya itu karena versi lengkapnya di sana ya Artinya kalian harus bisa belajar untuk mandiri ya Dari materi yang saya berikan Karena sesi tanya-jawab ini sifatnya ya hanya mereview saja Tidak secara keseluruhan Dan saya hanya ingin juga tahu Kalau kalian itu sudah menguasainya sejauh mana Karena sebetulnya sih simple ya Apa yang sudah saya sampaikan itu dipelajari ya Dicatat ya Kalau males nyatat ya screenshot kan bisa gitu ya Dengan berbagai cara atau teknologi sekarang Untuk kalian bisa menjawab pertanyaan Agar nyambung dengan soal yang diberikan gitu ya Artinya kita anggaplah sudah memahami Dan tinggal kalian mengingat gitu saja ya Untuk persiapan was gitu ya Baik mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya Untuk sesi tanya-jawab materi ini Untuk biokimia ini saya sudah ngasih tugas belum ya Kok saya lupa Belum Ibu Sudah belum Terakhir itu tugasnya yang disuruh buat video Zoom itu Bu Video ya Oke Ya sudah Nanti coba saya pertimbangkan lagi Mungkin kuis ya yang belum ya Eh kuis sudah belum sih Yang pertama kalau nggak salah Yang karbohidrat sudah ya Berarti yang protein yang belum Oke nanti bisa diatur lagi Karena saya harus mengambil nilai itu semua kan Untuk yang sesi sebelum UTS kan Bu Yola ya Jadi dari sayanya harus juga ada nilainya Jadi biar lengkap gitu ya Mungkin untuk Untuk tugas cukup itu saja ya Dari video itu yang kalian susun Mungkin nanti dipersiapkan saja untuk kuis ya Jadi kuis Ada dua sesi ya Untuk satu protein Kemudian yang kedua adalah lemak Jadi nanti Ada dua sesi lagi untuk kuis Tidak harus pada saat sesi perkuliahan ya Nanti bisa kalian tentukan saja Kapan bisanya Nanti seperti biasa Saya sharekan linknya di grup ya Dengan waktu yang telah ditentukan Maksudnya sepakat semuanya Jam berapa hari apa gitu Oke mungkin itu Yang dapat saya sampaikan ya Terima kasih Sampai bertemu lagi Di lain waktu ya Nanti insyaAllah Supaya tidak ada Kendala-kendala lagi ya Supaya tidak Tidak ngutang ya Kalau ngutang ini repot gantinya ya Waktunya juga Oke kita akhir dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke sama-sama Terima kasih